Saudara tim Inafis Polda Aceh dan tim penyidik Polresta Banda Aceh melakukan olah TKP pembunuhan sadis yang merenggut nyawa satu keluarga di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Kerabat dekat karyawan yang pernah bekerja pada korban pembunuhan juga ikut dimintai keterangan. Tim Inafis Polda Aceh dan tim penyidik Polresta Banda Aceh kembali menyambangi lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan untuk mencari barang bukti pasca pembunuhan sadis satu keluarga yang diduga terjadi Sabtu lalu. Awal kejadian bermula saat tetangga korban mencurigai tidak adanya aktivitas sejak Sabtu lalu dan rumah korban terkunci dengan kondisi lampu mati. Menurut keterangan pihak kepolisian, korban yang bernama Cisun merupakan distributor makanan asal Medan. Cisun bersama istrinya yang bernama Minarni serta seorang anak menempati ruko yang disewanya sejak 4 tahun lalu. Ini kan ada garasi, garasi terus ruangan, ruangan lagi. Ruangan ketiga, habis. Habis itu pintunya ditutup dengan kardus. Kardus yang bisnis dia. Aromanya kemudian semua jenazah ditutup dengan kain. Hasil investigasi sementara, pihak kepolisian menyebutkan ketiga korban ini dianiaya secara brutal oleh pelaku sejak 2 hingga 3 hari lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin selasa pagi. Pihak berwajib hingga kini masih mencari informasi terkait meninggalnya ketiga korban yang diduga dibunuh secara sadis.